Intro Kalo kita jalanin semuanya pake hati Biasa kalo kita menjalaninnya dengan Gimana ya Hala napsu Biasa terasa berat Halo semuanya 10.000 subscriber Kali ini kita akan melakukan Q&A Bersama Orang dari luar Ulo Dari kota Pondianak Untuk Selebrasi dari 10.000 subscriber Dari Deus Project Keluarga Deso Siapa sih yang kali ini akan kita undang untuk Q&A Ini dia orangnya Disamping kita ini adalah Kak Vena Dari kota Pondianak Seorang konten kreator Sekaligus pengajar Di sebuah SMK Pelayaran Kita langsung aja ke pertanyaan pertama Bagaimana keadaan pandemi di kota sana Kalau berbicara pandemi di Pontianak itu sama kayak di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, di daerah-daerah lain Itu sama-sama kita saling menjaga Dengan social distancing, menjaga jarak antara satu dengan yang satu lagi Seperti itu Ijar Tidak boleh tempat berkumpul-kumpul Nongkrong di kafe Kafe aja tutup Gimana mau nongkrong ya Kalau misalnya Sebagian orang sih Biasa ada yang selah Ada yang Tetap berkumpul Pasti ini ya Kena rajin ya Kalau udah kumpul pada saat Kemarin Tapi sekarang sih gak apa-apa Sekarang udah alhamdulillah Semuanya udah dibuka Nah Udah gitu pun Ada sebagian tempat-tempat Atau misalnya jalan-jalan Itu ditutup Karena Biasa Ditutup Atau Di buang-buang juga ada di karantina mandiri Karantina sendiri gitu ya Jadi tidak boleh orang luar masuk Tidak menerima tamu Ada pun menerima tamu Itu di benar-benar Mau apa Perluannya apa Cari siapa Nah seperti itu harus detail Nah ya teman-teman ya Nah kalau buat Mr. Andre Itu gimana Pandemi di kotanya Kalau di Semarang sendiri Sudah 2 bulan ini Dilakukan Bukan PSBB Tapi PKM Pembatasan kegiatan masyarakat Jadi Dari bulan Maret April itu Kita belum Seberastis kayak di Jawa Barat ya Atau di Jakarta Atau Jawa Timur Cuma Sekarang ini yang Malah menuju Juni Ini yang Kena ikannya yang Luar biasa ya Di beberapa pasar Di zona itu Di makan Di taruh Di beberapa itu Sari Maksudnya kita Belum berani Juga Oke kita langsung ke Pertanyaan kedua Pertanyaan Pertanyaan Dari Kak Tena ini apa Pertanyaan Pertanyaan Teman-teman tahu Pertanyaan Pertanyaan Tidak ada yang Namanya berat Kalau kita jalanin Semuanya pakai hati Biasa kalau kita Menjalannya dengan Gimana ya Hala nafsu Biasa terasa berat Tapi kalau kita Jalanin dengan hati Itu akan Semuanya akan terasa ringan Nah Seperti itu ya Teman-teman Kalau Mr. Andre Kesibikannya apa Jadi masih di rumah Sejak Bulan Maret April Mei ini Terus Kemarin Sempat bekerja Di bidang Permainan ala Di hiburan Entertainment Cuma belum Habis kembali Terus Kita langsung Pertanyaan Ketiga Efek pandemi ya Ini di Kak Fena Seperti apa Apakah dalam Bekerja itu Gimana Kan Kak Fena ini Seorang pengajar Itu Muridnya Belajarnya Gimana Online Atau gimana Kalau mengajar Alhamdulillah Aman-aman aja Karena kita Mengajarnya Di rumah Dan siswanya Juga dari rumah Jadi insya Allah Aman Dan kita Menggunakan Via online Karena Kalau Persentasi Kita Menggunakan Yang namanya Video call Kalau misalnya Ramai-ramai Atau meeting Kita menggunakan Zoom Atau Skype Jadi banyak sekali Aplikasi-aplikasi Video sosial Yang membuat kita Silaturahmi Sebenarnya Tidak terhambat Tapi Tidak bisa Berlatakan Sekitar langsung Seperti itu Teman-teman Boleh tahu Ini Kak Fena Ini Mengajar Apa Di SMK Pelayaran Ini di Kuntal Pontiara Nah Pena itu Mengajar Buat casting Karena memang Ada yang sebagian Bilang katanya Hobi Kak Pena Nyarocos Ini bahasa Pontianak ya Kita gunakan Nyarocos Sebenarnya Itu bukan Hobi ya Tapi memang Kalau Kak Pena Sekali ditanya Memang jawabannya Lebih dari 2 meter Nah Seperti itu Tapi insya Allah Jawabannya Sememel Menjadi Apa yang Pembelajaran Untuk kita semua Kak Pena Dan juga Untuk orang lain Nah Dulu Kak Pena Kuliah nih Di IAIN Pontianak Nah jurusannya Juga broadcasting Nah makanya Kak Pena juga Mengajarnya Yaitu Mengajar Broadcast Seperti Misalnya Memberanikan diri Di depan Kamera Ya Kita Belajar Berbicara Ya Maka Kalau Bicara ini Biasa Kita Bisa Berbicara Tapi Biasa Ada yang Kero Ini Bukeran Kayak gitu Dan Membuat Naskah Mau Naskah Siaran Naskah Film Pokoknya Semua Naskah Pasal Jangan Naskah Belanja Kalau Naskah Belanja Apalagi Naskah Tagihan Kalau Naskah Cinta Gak Apa Nah Seperti Itu Nah Pertanyaan Yang Berikutnya Pena Kemana Saja Ini Kemana Sajanya Pada Musim Kemarin Atau Sekarang Kalau Sekarang Kemarin Baru Saja Kita Pulang Dari Pantai Dan Ini Hasilnya Karena Menggunakan Motor Menggunakan Motor Jadi Hasilnya Agak Sedikit Putih Kan Hari Kebalikan Agak Sedikit Putih Nah Jadi Pantai Kemarin Alhamdulillah Sudah Dibuka Sekitar Semingguan Lebih Itu Itu Ramai Sekali Karena Sudah Berapa Bulan Orang Biasa Di rumah Kerja Ada yang kerja Ada yang di rumah Jadi Pada saat Pantai Dibuka Sedangkan Pada Merbu Ramai Sekali Bahkan Ada yang Tidak Dapat Tempat Duduk Nah Ini Yang Terakhir Harapan Vena Terhadap COVID-19 Ternyata COVID-19 Nah Itu Harapan Vena Semoga COVID-19 Ini Cepat Ilang Dan Cepat Musnah Dari Indonesia Atau Dari Dunia Jelas Dari Dunia Biar Kita Bisa Menjalankan Aktivitas Kita Seperti Biasa Lagi Dan Bisa Saling Selaturah Di Lagi Yang Tadinya Kita Salam Seperti Ini Bisa Salam Seperti Ini Salam Indonesia Yang Badinya Kita Jaraknya Berjauhan Satu Satu Meter Airnya Bisa Berdekatan Kayak Biasa Lagi Nah Pokoknya Seperti Itu Aja Dan Untuk Teman-teman Semua Kita Harus Tetap Saling Menjaga Kesehatan Menggunakan Masker Saling Menggunakan Hand sanitizer Dan Selalu Mencuci Tangan Karena Itu Baik Untuk Kesehatan Kita Dan Sampai Jumpa Tentunya Di Video-video Kita Yang Jual Dari Mr. Andre Juga Ditemani Dengan Kak Fena Terima kasih Buat 10.000 Subscriber Terima kasih Sudah Menemani Mr. Andre Selama 1 Tahun 7 Bulan Ini Sudah Bersama Sama Ikut Membangun Channel Sama Mr. Anggrik Terima kasih Selamat Juga Buat Kak Fena Yang Sudah 2000 Subscriber Oke Semuanya Terima kasih Sudah Nyaksikan Video Dari Kita Ketemu Di Video-video Yang Lain Sampai Njupa Sampai 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 Sampai